Hoki Caraka cetak 4 gol, PSS akhiri uji tanding perdana dengan kemenangan. Menjamu klub lokal asal Yogyakarta, Angkatan Muda Seyegan, AMS pada sesi uji tanding, Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023, di lapangan Pak Kembinangun, Sleman, PSS Sleman memainkan dua tim yang berbeda di setiap babak. Pada babak pertama, pelatih kepala PSS, Marian Mihail memainkan tim A lalu di babak kedua memainkan tim B, kami memainkan dua formasi di laga uji tanding ini, pada babak pertama, kami memainkan komposisi utama, yakni 4-3-3. Babak kedua kami memainkan 4-4-2 karena kehilangan beberapa pemain yang sedang sakit, ucap Coach Mihail di lapangan Pak Kembinangun, Sleman, Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023. Untungnya, PSS memiliki dua striker muda yaitu Hoki dan Sadam. Saya sangat senang karena bisa memainkan formasi permainan yang berbeda, lanjutnya. PSS berhasil mengakhiri uji tanding ini dengan meraih kemenangan besar yaitu 14 gol tanpa balas dari tim AMS. Ada aroma dendam pribadi pada laga perdana PSS Sleman di Liga 1 2023-2024. PSS Sleman akan menghadapi Bali United pada laga perdananya di Liga 1 2023, pertandingan rencananya bakal digelar di Stadion Iwayandipta, Gianyar, Bali pada Sabtu, tanggal 1 Juli mendatang. Pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, punya motivasi khusus dalam laga tersebut. Dia bertekad untuk membalas kekalahan di AFC Cup saat masih menangani klub Vietnam, Den Hoa. Ini pertandingan personal untuk saya, pasalnya pada pertandingan terakhir melawan mereka, tim saya pada saat itu kalah 3-1 dari Bali United di Stadion Kapten Iwayandipta, katanya, Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2024. Menurut saya ini adalah saatnya untuk membalas kekalahan tersebut, tegas juru taktik asal Rumania itu. Artinya, Marian Mihail akan mempersiapkan tim dengan baik untuk menyambut laga perdana melawan Bali United, dengan begitu, ia bisa membalas kekalahan saat bersama Den Hoa. Dalam hal ini saya memiliki motivasi tinggi untuk mempersiapkan tim PSS sebaik mungkin dan meraih hasil kemenangan di laga perdana menghadapi Bali United, terangnya.